Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my youtube channel Well today I would like to continue my experience Ketika aku daftar di PT Later Indonesia Nah seperti janji aku yang kemarin Aku tuh bakal share jawaban-jawaban dari 26 pertanyaan Ketika aku daftar di PT Later Indonesia Nah 26 pertanyaan ini dalam bahasa Inggris ya Jadi ini bener-bener jawaban dari pertanyaan Yang belum aku edit sama sekali Yang bener-bener aku kirimkan waktu itu Sehingga membuat Direktur-managernya itu Manager-direkturnya itu Interest ke aku gitu kan Nah ini semoga membantu Tapi untuk grammar-nya karena buru-buru I only have one hour to answer this one Cuma satu jam untuk jawab So aku tuh gak memperhatikan banget Pemilihan kuasa kata Terus Terus grammar-nya Structure-nya itu bener-bener yang kayak Yaudah deh pokoknya yang penting kejawab gitu Karena cuma punya waktu sekitar satu jam Dan itu aku kayaknya nge-press banget gitu deh Dikirim maksimal jam setengah tiga Dan aku tuh jam setengah tiga itu pas banget Selesai langsung aku kirim gitu Nah kita langsung aja ya Ini biar bisa langsung aku perbaikin juga Kalau misalnya ada yang salah Tapi kurang lebih Menjawabnya ya Seperti ini Gitu Nah ini 26 pertanyaan Yang waktu itu Aku jawab Ini dikirimnya via email gitu Nah kita buka email ya Kita buka email Dari PT Later Indonesia Oke Later Nah ini bener-bener email Untuk aku apply kerja gitu Jadi ya emailnya ini gitu Nih Jadi aku tuh Dikasih pertanyaan ini Dan harus jawab gitu Saat itu juga gitu Wow 26 Questions Is so many Dalam waktu 1 hour I answer is 1 Mungkin karena waktu itu pepet ya Jadi kayak selesai aja gitu Oke Ini Ini aku jawab Oke deh Kita coba download dari sini aja ya Jadi yang bener-bener Belum di Belum Belum aku perbaikin Yang bener-bener masih Ya bener-bener masih Ini gitu Dah nih Guys Sama kan Sama aja Oke The first question is What language you speak Kamu tuh ngomongnya pake bahasa apa gitu I speak bahasa in English Jadi Aku Bisanya bahasa Bahasa Indonesia I mean This one Nih Oke Draw Oke Really good Nanti ya guys Aku sambil Gini Nih What language you speak Aku speaknya bahasa Bahasa ini I mean that Bahasa Indonesia ya Gak bisa ya ini guys Kita Hidup aja kali ya Atap Hidup aja kali Oke deh Keliatan Oke I speak bahasa And English Jadi aku Bisa dua bahasa Memang bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Gitu Karena disitu syaratnya Requirementnya Must Fluent In English Gitu kan Oke Terus yang The second question itu What is your achievement In life Achievement itu Pencapaian Prestasi Gitu Di Hidup aku Gitu Ini pertanyaan ini Gak cuman Gak cuman Untuk ini doang Dih Aduh Aku belum terbiasa Nih Ini Sebenernya Pertanyaannya Gak cuman Untuk Di Kerja aja Untuk beasiswa Juga pasti Begini Pertanyaannya Nah Aku jawabnya Gini The proudest organizational Experience Was Jadi Yang ngebuat aku Bangga banget Gitu Achievement aku Pengalaman aku Ketika aku Ngebangun I built A faculty level Organization Pengalaman aku Gitu kan Jadi sebutin aja Pengalamannya Apa aja Di bidang Apa aja Namanya Apa aja Gitu kan Ini contohnya Kenapa Kamu bangganya Gitu Why Kenapa Aku tuh So proud Yaudah nih Aku jelasin Kan Aku jelasin Semua Nih Kayak gini Aku jelasin Nih Aku jelasin Gini deh Nih Terus Ini Prestasi Prestasinya Juga Gini Aku jelasin Aja Sesuai Ininya Sesuai Permintaannya Gitu kan Oke Nah Kalau untuk Jawab ini Sebenarnya Menurut aku Ya Yang penting Jujur sih Karena nanti Ketika interview Kita itu Ya udah Kalau emang Kita Melalui Itu semua Ya kita Interviewnya Lancar Gitu What is your purpose of life Tujuan hidup Apa sih Gitu Misalnya Tujuan hidup itu Tujuan hidup saya Adalah Menjadi Kaya raya Tujuan hidup saya Adalah Untuk Berfoya-foya Ya udah Gitu Tapi kan Itu gak sesuai Ya Kayak kurang Ini ajalah Kalau untuk Apply kerja Atau scholarship Nah Aku Jawabnya gini Be a useful person For Family Friends And others Aku tuh Pengen banget Untuk Aduh Aku tuh Pengen banget Untuk Bisa Berguna Gitu Emang Hidup itu Kalau misalnya Kita gak berguna Untuk orang lain Untuk apa Gitu kan Aku jawabnya gini And the third question What are the biggest mistakes You ever done Kesalahan terbesar Yang pernah dilakukan Itu apa Aku tuh pernah ini Living a co-worker Who has been By my side Since I was nothing Aku tuh pernah Meninggalkan Seseorang Yang Sebenernya Dia menemani Aku tuh Dari nol Dan ini Menjadi Pelajaran Banget Untuk Aku Gitu kan Dan I will not Leave Anyone else Anymore Aku gak bakal Meninggalkan Siapapun Lagi Gitu Tapi yang baik Yang baik Yang baik Dalam hidup Aku Ini kesalahan Aku Ini juga Ditanya Waktu Interview Kenapa Aku jelaskan Sesuai keadaannya Kenapa Aku Meninggalkannya Kenapa Aku jelasin Jadi Apa yang ditulis Itu Benar-benar Harus Di Pertanggungjawabkan Next question The fifth question What you want To do Insert plan Oke Yang mau dilakukan Rencana terdekat Itu apa Karena Waktu itu Aku adalah Pengangguran Ya Of course Looking for a job That match My background Dan kebetulan Ini kan Suitable with my background To match 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 My background Aduh Lupa aku prononisasinya Sorry Kalau agak Belepotan Ini Ya Karena Real Real aja Waktu itu Masih Jobless Job Masih Pengangguran Ya sudah Looking for a job Apalagi Atau Preparing the scholarship Boleh Tapi kan Kalau tujuan kalian Memang Mau Kerja Ya Of course Looking for the job Kalau scholarship Tapi kalian kerja Kayaknya itu Jadi pertimbang Oke Next Next What is The strong of you Oke Kekuatan Kekuatan Kelemahan Itu kayaknya Selalu dibahas Ya Mau itu scholarship Ataupun Bekerja Jadi Ya dijelasin aja Waktu itu Aku jelasinnya Gini Setiap orang itu Kan Punya Kekuatan Yang dimiliki Saya juga Sebagai seorang Sarjana teknik kimia Yang benar-benar Udah Terbiasa Untuk Bekerja Dan menyelesaikan Permasalahan Di lapangan Ya Saya selalu Belajar Dan meningkatkan Kemampuan saya I always learn And develop My abilities Oke This enable me To conduct In depth In depth Research And analysis To be able To come up With The right solution Jadi udah terbiasa Untuk Menganalisa Atau Mengeriset Secara deep Secara dalam Gitu Untuk cari Solusi yang tepat Gitu I'm also An expert In managing time Aku memang Menurut aku sih Agak cukup bagus Untuk managing time Karena Selama kuliah I really active Dari mulai Organization Lomba Part time Job Karena aku kan Harus bayar kuliah Sendiri Aku harus Memenuhi Itu semua Dan aku Tidak bisa Meminta Dengan orang tua Akhirnya Aku harus Semaksimal mungkin Memanfaatkan diriku Diriku sendiri Jadi bukan Memanfaatkan orang lain Memanfaatkan diriku sendiri Mengoptimalkan So Even though There are many Deadlines That work Can still be Complete Properly Jadi walaupun Banyak banget Deadline Aku tuh Tetap bisa Menyelesaikan Dengan baik Gitu The advantage That I'm always Proud of Is I'm a person Who is Fully dedicated To my work And responsibilities Aku tuh orangnya Bertanggung jawab Dengan pekerjaan Aku Dengan tanggung jawab Yang diberikan Ke aku Gitu Itulah Aku Aku jelasnya Begitu ya Ya kan Kita agak Agak Manis Sedikit kan Once I Step up And decide To get involved In a job Or responsibility Nah pokoknya Inilah Kurang lebih Nanti Kalian bisa Menyontek It's okay Silahkan Dan ini Pure tulisan Aku sendiri Kalau grammar Yang salah Comment ya Guys Comment di bawah Mana yang salah Gitu Dan Kalau ada vocab Yang kurang sesuai Kasih tau aja Di bawah Oke The seventh Question What dream Company for you Perusahaan impian Oke A company that I engage In chemical engineering In Accordance with my background And can Guarantee a career In the future Jelas ya Kita itu Pengennya Kalau aku sih Tapi gak tau Ini semuanya Sama Kayak aku Enggak Cuman kalau aku Pengennya Pekerjaan yang sesuai Dengan my background Terus Juga Bisa menjamin Karir aku Di masa depan Gitu Of course Gitu kan Oke Number eight What role You want In the company Kamu tuh Maunya bagian apa sih Gitu Aku ya Mau jadi Sales engineer Specialist Karena aku Cukup percaya diri Gitu Untuk bagian ini Gitu Seneng banget aja Gitu Oke The next question How you deal With hard person Gimana kalau kita deal Dengan orang yang Ya Orang yang sulit Gitu Orang yang keras Orang yang Bisa jadi orang keras kepala Kayaknya hard person Melt their hearts With humility Jadi kita itu kan Harus rendah hati dulu Dengan orang-orang yang Hard Keras Atau yang sombong Atau yang meninggi Kita ya harus Kita harus Menendah dulu Harus Ya gitu deh Gitu ya Nah selain kelebihan Kita kan harus Tell about Our weakness too Gitu kan Jadi what is the weakest Of you Kelemahan Kamu tuh apa Gitu Aku jelasin aja Ini bener-bener Realnya aku tuh Gimana Gitu kan Cuman Apa namanya Walaupun kita punya Kelemahan Kita pasti Bisa kan Cari solusi Untuk Menutupi Kelemahan Kelemahan Yang Jadi penghambat Buat diri kita Jadi cari solusinya Untuk menutupi Kelemahan itu Nih Kalau aku tuh I am a person Who always wants To quickly complete The target That I have set Aku tuh pengen Kalau merupakan sesuatu Kayak Ayo cepet selesai Biar ganti Ganti tugas lain Atau Biar bisa Ngerjain target-target Yang lainnya Itu aku Banget Gitu Dan kalau gak selesai-selesai I really Bosan Kalilah Gitu My fast pace Way of working Makes me Impatient Work with people Whose work Rhythm is low Makanya Tipe-tipe orang Kayak aku tuh Gak bisa banget Bekerja Sama orang Yang memang Lambat Kerjanya Gitu Jadi aku tuh Yang maunya Ada partner kerja Itu ya Yang Kerjanya cepet juga Gitu Karena kalau lambat Akhirnya ya Aku bakalan Take on their task Aku bakal Udahlah Gue aja ngerjain Nah itu Itu aku banget Nah Nih udah aku jelasin juga That makes me having to take on their task And handle it myself Jadi aku Ngambil kerjaan Udah Biar selesai Gitu If it's like this Kalau misalnya kayak gini Biasanya Aku tuh capek Kecapean Gitu Jadi kalau udah Kecapean Dan aku Tetep masih maksa Gitu kan Aku kan bisa sakit Gitu Tapi Nih To overcome this Untuk mengatasi Jadi kita tuh Harus ada solusinya Usually I will find out The cause of the word rhythm Aku tuh mencari tau Kenapa sih orang tuh Kerjanya tuh lambat Gitu Aku cari tau Mereka punya masalah apa sih Coba Nanti aku coba Apa namanya Memahami Permasalahan-permasalahan mereka Yang mereka itu Lambat kerjanya Gitu Nah Nanti Ya kalau emang aku bisa tolong Ya aku tolong Kalau enggak aku tuh Cari menginduin solusinya Jadi gimana nih Kesepakatannya Gitu Karena kamu kan Lambat banget Kerjaannya Dan aku kan cukup Belak-belakan Aku langsung aja Jadi buat kalian Untuk the biggest Jelasin Jelasin Kelemahannya apa Nih Jelasin Kelemahannya apa And then Solusinya Apa Gitu Next Your GPA IPK Aduh IPK Aku tuh gak gede-gede amat Nge-press doang Oke What are you doing When having free time Oke Kamu kalau misalnya Lagi Pengangguran Gitu Ngapain Gitu kan Ini salah ini kan Tuh kan Ketahuan kan Salahnya kan Video Nah ini tulisannya Salah Creating Creating the creative Educative And fun Video For my youtube channel Editing the Instagram content For my company I'm working now Jadi aku tuh Jadi Megang Tiga Apa namanya Tiga Social media Untuk ngatur Untuk feed Storynya apa Kontennya apa Hari ini Nah itu aku Dan itu aku yang bikin kontennya Aku yang Ngedit Aku yang nge-post Jadi aku Walaupun pengangguran Ada Kerjaan Gitu Ini namanya Pengangguran Banyak kerjaan Gitu Pengangguran Banyak kerjaan Whatever lah ya Oke Next Are you smart Or just normal Regular person Kamu tuh smart Atau ya Just so So normal Normal aja Kalau aku sih Percaya diri I am a smart Person Aku sih Percaya diri Aku tuh Smart Tapi Kita ya Jangan so Pinter juga Maksudnya Ada pertimbangannya Aku tuh Bilangnya gini Untuk memperhalus Several of my friends And my lecturers Said That I am a smart Person Jadi bukan langsung Ya gue Pinter Jadi bukan Disini tuh Jawabnya bukan Bukan I am A smart Person Enggak-enggak gini Menurut aku Ini Sombong Gitu loh Sombong Kalau kayak gini Menurut aku Jadi Jawabannya Menurut aku sih Lebih pas Gini Several of my friends And my lecturers Said That I am a smart Person Beberapa temen-temen Dan Dosen-dosen aku tuh Bilang sih Kalau aku tuh Ya smart Padahal sih Intinya I am a smart person Gitu lah ya Gitu intinya Tapi Biar polite aja Bahasanya Jadi gak langsung I am a smart person Enggak Oke The next Number 15 Are you more independently Or survive Supervised person Aku sih Supervised Ya Menurut aku sih Karena kan Ya Lihatlah Dari pengalaman-pengalaman Sebelumnya Gitu Tapi ya Kalau kalian Kalau misalnya kalian Independently Yaudah Bilang aja Independently Tapi solusinya apa Gitu Ketika Pekerjaan itu tuh Gak independently Gitu Next Question Understand computer Oke Aku kasihnya Edeh Understand microsoft office Nah kalau office kan Karena emang Tiap hari Dari kecil Sampai gede Kan ya Understand Adobe Photoshop 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 Corel Nah aku tuh Adobe pake Photoshop dikit Tapi Corel Aku gak pake Jadi aku kasih 6 Karena aku pakenya Adobe doang Gitu Photoshop dikit What is your Social media skill Nah karena aku itu kan Megang beberapa Social media Untuk content creator Jadi aku kasih 8 deh Kalau 9 Terlalu perfect What is your Social media activity Social media activity Aku tuh Berapa Seberapa aktif 8,5 Karena aku emang aktif Tapi memang Gak Gak cuman Social media aku doang Tapi kan Dari company Yang aku pegang Gitu What is your social life How is your social life Kehidupan sosial aku Gimana Aku Intro Extra Ya Ada kalanya Pengen Sendiri banget Tapi begitu Udah keluar Aku tuh ibaratnya Yang langsung Langsung Jadi Ya orang luar lah Kayak orang extra Gitu How fast You respond to question Really fast Nih aku buktiin Dengan jawab Nih How fast You respond to question Seberapa cepat Kamu merespon Pertanyaan Really fast Aku sih Really fast Karena Baru dikasih 26 pertanyaan Aja I only need One hour To answer Coba 26 Ini Aku jawab Dalam waktu Sat Sat Jam Dan aku harus Ngetik Gitu Who is Robert Chow Nah Robert Chow Itu bapak yang tadi Ini guys Yang ini Kita buka Aja Yang tadi ya Link Oke Eh kok link Sih Loh salah Salah Link in Nih Bapak Robert Chow Yang tadi Aku Ini Mana tadi ya Later Nah ini Yang tadi aku Oke Oke Nih Seberapa tau sih Sama bapak Rebecaw Bapak yang tadi Nih Oh ini masih ada Nih Bapak ini Nah aku stalking Dia itu tuh Dari sosial Medianya Terus Youtubenya Terus Link in Instagram Semuanya Aku tuh bener-bener Seng Ngestalk orang Itu segitunya Gitu Ya udah Aku tau deh Dia emang menginspirasi Menurut aku sih Walaupun kata-katanya Itu tuh yang Tek Tek Gitu Kalau orang yang Gak terbiasa Pasti yang kayak Sakit hati mungkin Tapi kalau aku tuh Seneng banget Tipe-tipe orang yang Begini Gitu So you should This Kamu kalau mau sukses Kamu harus gini-gini Nah Aku suka banget Tipe-tipe orang yang Begitu A brilliant mentor And has many achievement And awards Nih aku dapetin ini Dari Instagram Gitu Imagine how to travel With later in your job Seberapa cocok sih PT Later Indonesia itu Sama aku Pastinya kan Aku Inilah jelasin Best army experience And knowledge That I have gone through For a long time Karena aku pengalaman Cukup punya Sedikit Cukup sedikit Ada lah Pengalaman Untuk sales engineer Jadi aku ya Jelasnya gini I think that Working in this company As sales engineer Will be very suitable Sangat sesuai Sama aku Gitu I'm also an extrovert Aku extrovert Yang kayak aku tadi bilang Who likes to meet people Seneng banget Ketemu orang Able to influence someone In making a decision Aku tuh Bisa Mempengaruhi Orang Untuk mengambil Sebuah keputusan Gatau itu anugerah Mungkin ya Anugerah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oke 3.5 Decide How you want To be in a later I really hope To join This company To develop My potential Gain knowledge And pursue a career Ya pengen banget ya Waktu itu Karena aku Jobless Kan Yowes Ya sudah Saya pengen banget Ternyata Begitu Gitu Aku harus Memilih Antara studiku Ya sudah Why must we hire you Nih pertanyaan Kenapa Kita harus hire kamu Kenapa Jelasin Kenapa sih Ibaratnya Kayak punya pacar deh Misalnya Aku nih Ditembak sama cowok Gitu Aku kan harus Nanyakan Kenapa sih aku harus Menirik sama kamu Gitu To continue To grow And learn Jadi aku tuh Punya pengalaman Dedikasiku tinggi Dan aku tuh Orang yang mau Berkembang Dan juga Orang yang mau Belajar So that Sebab itu Aku tuh Bakal optimal Banget And achieve The company Vision and mission Membantu Mencapai Visi dan misi Perusahaan Gitu Nah ini 26 question Yang Aku jawab Waktu itu Semoga Bisa membantu Thank you so much For For watching this video And Buat teman-teman Yang mau share Tentang apa lagi Gitu Bisa komen di bawah Atau pengen aku Ngejawab pertanyaan Yang gimana Bisa komen Di bawah Ya Apa aja Next Aku tuh Bakal share Pengalaman aku Ketika aku Apply di BUMN juga Pertamina PTPN7 Terus Bank Indonesia Dan lain sebagainya Pokoknya yang aku Apply waktu itu Banyak banget Dan beberapa Scholarship juga Nanti aku Share juga Ke teman-teman Komen ya di bawah Kalian Teman-teman Aku semua Nih Butuhnya Apa Oke Thank you so much For today Nah itulah Jawaban-jawaban Dari pertanyaan Yang waktu itu Aku jawab Kalau misalnya Banyak yang salah I'm sorry Guys Nanti bisa kalian Perbaiki Tapi Overall Ya beginilah Waktu itu Aku Jawab Dan semoga Ini bermanfaat Dan menjadi Referensi Buat teman-teman Semua Yang Ketika Butuh Jawaban Yang serupa Untuk Scholarship Untuk Lamar kerja Dan lain-lain Semoga Bermanfaat Ya Thank you so much For watching And see you For the next video Bye-bye Bye-bye